Ada sejumlah artis Indonesia keturunan Tionghoa beragama Islam. Namun di antara mereka ada yang memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Meskipun sebagai artis Indonesia keturunan Tionghoa tersebut sudah memeluk agama Islam sejak lahir. Akan tetapi ada sebagian orang tidak banyak mengetahui. Maka dari itu berikut beberapa artis keturunan Tionghoa beragama Islam. Seperti dilansir berbagai sumber sebagai berikut. 1. Deddy Mahendra Desta Desta merupakan salah satu artis Indonesia ternama. Ia memiliki darah keturunan Tionghoa dari sang ibundanya. Sementara sang ibundanya beragama Kristen. Namun ia lebih memilih menganut agama Islam mengikuti mendiang ayahnya. Selain itu juga, dalam beberapa kesempatan Desta merasa tak memiliki masalah meskipun ada dalam keluarga yang berbeda keyakinan. Suami Natasha Rizky tersebut merasa bangga memiliki darah Tionghoa. 2. Kalinsah Sebagian masyarakat tentunya sangat mengenal artis Indonesia keturunan Tionghoa beragama Islam yang satu ini. Kalinsah merupakan seorang artis yang sangat cantik. Ia memiliki darah keturunan Tionghoa dari kedua orang tuanya. Selain itu juga, ia memiliki keluarga yang multikultural. 3. Deddy Korbuzer Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi sosok Deddy Korbuzer. Merupakan pembawa acara. Pesulap dan kini menjadi seorang YouTuber. Deddy terlahir dari keluarga Tionghoa. Ia sebelumnya beragama Katolik hingga pada 2019 memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Ketika memutuskan untuk menjadi seorang mualaf, Deddy Korbuzer dibimbing langsung oleh Gus Mifta ketika hendak mengucapkan dua kalimat syahadat di pesantren Ora Aji Yogyakarta. 4. Andika Pratama Siapa yang tak kenal dengan Andika Pratama? Suami Usi Sulistiawati tersebut tak banyak orang mengetahui bahwa Andika memiliki darah keturunan Tionghoa, Belanda dan Jawa dari kedua orang tuanya. Andika Pratama telah memeluk agama Islam sejak dirinya lahir. 5. Roger dan Warta Artis Indonesia keturunan Tionghoa beragama Islam selanjutnya Roger dan Warta. Pemain film dan sinetron tersebut memutuskan menjadi mualaf pada 2018 ketika hendak menikah dengan Cutmei Rizka. Demi keperluan untuk berubah status di KTP dan sertifikat mualaf. Pada akhirnya ia harus mengucapkan dua kalimat syahadat secara resmi dan dibimbing oleh Ustadz disertai banyak saksi. Demikian video singkat ini semoga menjadi asbab hidayah kepada manusia seluruh alam. Dan semoga mereka istiqomah dalam Islam sampai ajal menjemput mereka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.